Intro Kantor Sekretariat Dewan Pimpinan Daerah DPD2 Ikatan Pemuda Karya atau IPK Kota Batam Kepulauan Riau diserang sekelompok preman dari lokasi perjudian dadu di kawasan Sejodoh, Kota Batam Kejadian berawal pada Jumat malam 26 Oktober 2018 Saat salah seorang dari kelompok tersebut menjual sebuah ponsel kepada Ketua Satgas IPK Kota Batam, Sangger Siregar Begitu Sangger mengetahui ponsel tersebut rusak, dia pun memanggil si penjual dan mengembalikan ponsel Serta meminta uangnya kembali Saat si penjual datang dengan membawa puluhan orang, Sangger malah dipukuli oleh seorang dari kelompok ini Hingga mengalami memar dan luka di bagian kepala Ketua DPD2 IPK Kota Batam, Henrik Raja Gugug mengatakan Penyerangan terjadi saat mereka melaporkan penganiayaan tersebut di Polsek, Batu Ampar Tanpa disangka sekitar dua puluhan orang menyerang kantor IPK Dengan membawa sejumlah kayu dan melakukan pengrusakan serta menghina organisasi IPK Kantor ini adalah marwah IPK seluruh Kota Batam Kita percaya masalah hukum yang kita serahkan kepada pihak kepolisian Dan saya sudah buat laporan, takut-takut yang mengurusak kantor Ikatan Pemuda Karya Organisasi Ikatan Pemuda Karya adalah organisasi nasional dan bukan meraih maniswi Harapan saya, para penusaha judi danu, supaya pihak kepolisian menindak dengan tegas Meskipun laporan ini telah ditangani petugas di Polresta Barelang Namun hingga minggu malam 28 Oktober 2019 Puluhan anggota IPK masih tampak bersiaga di kantor Yang berlokasi di pertokohan Tanjung Pantun, Sejodo, Kota Batam Mereka masih berjaga-jaga atas kemungkinan kejadian berulang lagi Sebab jumlah kelompok preman dari lokasi perjudian dadu lumayan banyak Dari Batam Kupulan Riau, Andri Sofian melaporkan